Supaya yang belum berhasil, jangan bersedih. Kita yang barangkali mendukung paslon mana tidak berhasil, jangan bersedih. Atau barangkali yang saat ini ada yang nyalak, belum berhasil, jangan bersedih. Tiga ila ta'sa wa'ala ma'fata'kum, jangan juga sampai putus asa. Karena itu dilarang oleh Allah. Yang putus asa itu bukan watak orang mu'min, tapi orang kafir. Kemudian, pesan bagi yang sedang berhasil, yang terpilih, ataupun pendukung-pendukungnya. Jangan terlalu gembira, ayatnya jelas. Jangan terlalu gembira. Gembira, wajar. Terlalu gembira, jangan. Apalagi sampai membangga-banggakan diri. Misalkan memposting-posting dengan menghina-hina. Itu gembira, yang berlebihan. Dan wallahulayuhibbukunlamukhtalimfahur. Allah tidak suka terhadap siapapun yang suka membangga-banggakan diri. Umpama, kita mengartikan kalah itu sebagai keburukan. Dan menang itu sebagai kebaikan. Umpama, kita mengartikan tidak terpilih keburukan. Terpilih itu kebaikan. Maka dalam lanjutan ayat itu, Allah menegaskan, Kami akan menguji kamu dengan keburukan. Misalkan kalah. Dan kebaikan. Misalkan menang. Keduanya sebagai cobaan. Ada kata uji dan ada kata coba. Alhamdulillah. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin. Al-Fatihah Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Kau muslimin, rahimakumullah Marilah kita syukuri kehidupan ini Dengan selalu berusaha Meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Kebaikan-kebaikan yang selama ini telah berhasil kita jalani Mari kita upayakan untuk bisa lebih kita istiqamakan lagi Dan apa saja Yang kiranya tidak diridui oleh Allah SWT Mari segera kita sudahi Dengan terus berusaha tanpa henti meningkatkan kebaikan Semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah Sehingga kapanpun saat ajal menjemput nanti Kita bisa dalam kondisi husnul khatimah Dalam kondisi membawa iman dan Islam Serta bersambut ampunan dari Allah SWT Sehingga kita berserta seluruh keluarga kita Anak turun kita Selamat dan bahagia Fiddin wa dunia wal akhira Amin ya rabbal alamin Kau muslimin rahimakumullah Rasulullah Muhammad SAW Pernah bersabda Rojab merupakan bulan untuk menanam Wa sya'banu syahrul saqi Dan bulan sya'ban merupakan bulan untuk menirami Wa ramadhanu syahrul hasad Dan ramadhan merupakan bulan untuk memanen Kaum muslimin rahimakumullah Yang ditanam Yang kita sirami Dan yang akan kita petik itu adalah Semangat Untuk Tidak melakukan kedoliman Fala tatlimu fihinna anfusakum Kaum muslimin rahimakumullah Kita baru saja mengikuti pemilu Kalau kita tidak hati-hati Akan rawan sekali Kita berbuat bolim Untuk itu Sambil kita menunggu pengumuman resmi Dari KPU Sebagai orang Islam Mari kita kembali merenungi firman Allah SWT Dalam surah Al-Hadid Ayat 22-23 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ma ashaba min musibatin fil ardi Wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli anna bura'aha Inna dhalika alallahu yasir Setiap yang terjadi Baik enak ataupun tidak enak Cocok atau tidak cocok Yang menimpa di bumi Dan yang menimpa diri kita Semuanya Sudah ditulis di lauh mahfud Sejak semuanya ini belum diciptakan Dan sungguh yang demikian itu Mudah bagi Allah Kita diajak untuk percaya Yakin tanpa ragu Mengimani ayat ini Likaila ta'saw ala ma fatakum Wala tafrohu bima atakum Wallahu la yuhibbukullamukhtalim fakhur Agar kamu tidak bersetih hadir terhadap apa yang luput dari kamu Dan jangan pula terlalu gembira Terhadap apa yang diberikannya kepadamu Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri Kau muslimin rahimakumullah Poin penting dalam dua ayat ini adalah pertama Bahwa apa yang telah dan akan terjadi Termasuk seperti apa hasil pemilu nanti Itu tidak ada kaitannya dengan ini yang beriman Itu yang tidak beriman Tidak ada kaitannya Karena semua sudah tercatat di lauh mahfud Allah tidak memeriksa hasil Tapi Allah hanya menguji cara kita dalam menyikapi semua itu Dolem atau tidak dolem Jadi kita harus mengimani alias yakin tanpa ragu akan hal itu Supaya apa Supaya yang belum berhasil Jangan bersedih Kita yang barangkali mendukung paslon mana tidak berhasil Jangan bersedih Atau barangkali yang saat ini ada yang nyalak Belum berhasil Jangan bersedih Jangan juga sampai bunuh diri atau putus asa Karena itu dilarang oleh Allah Yang gemar berputus asa itu bukan watak orang mu'min Tapi orang kafir Kemudian pesan bagi yang sedang berhasil Yang terpilih Ataupun pendukung-pendukungnya Walatafrohu bima'atakum Jangan terlalu gembira Ayatnya jelas Jangan terlalu gembira Gembira wajah Terlalu gembira Jangan Apalagi sampai membangga-banggakan diri Misalkan posting-posting dengan menghina-hina Itu gembira Yang berlebihan Dan Wallahu la yuhibbukun la mukhtalim fahur Allah tidak suka Terhadap siapapun yang suka membangga-banggakan diri Karena yang berhak bangga Di kehidupan kita ini Hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin rahimakumullah Bisa kita cek surah Al-Anbiya Ayat 35 Setiap yang bernyawa Akan merasakan mati Begitu juga terkait dengan jabatan Setiap orang ada masanya Dan setiap masa ada orangnya Kulu nafsin da ikutul maw Karena semua akan rusak dan merusakkan diri kita Semua Semua akan rusak dan merusakkan diri kita Kecuali kebaikan yang kita sadarkan kepada Allah Kulu syai'in halikun illa wajah Satu botol air Yang kita berikan kepada pengemis di jalan Dan kita memberikannya itu Kita sandarkan kepada Allah Itulah kebaikan yang Ngefek kepada diri kita Seumpama kita melakukan tabrak lari Walaupun tidak ketangkep Itu rusak dan akan merusakkan kita Sampai nanti di akhirat Umpama kita mengertikan Kalah itu sebagai keburukan Dan menang itu sebagai kebaikan Umpama kita mengertikan Tidak terpilih itu keburukan Terpilih itu kebaikan Maka dalam lanjutan ayat itu Allah menegaskan Kami akan menguji kamu dengan keburukan Misalkan kalah Dan kebaikan Misalkan menang Keduanya sebagai cobaan Ada kata uji dan ada kata coba Misalkan kita terapkan kepada yang menang Tentu akan tidak tenang juga Kalau tidak disantarkan kepada Allah Kalau tidak Wa'ilayna turja'un Kepada Allah Kalau tidak kesana Pasti tidak tenang Karena apa? Dia akan dihantui Apakah saya bisa merealisasikan janji-janji saya Yang sekarang Misalkan Di akun kita sudah kita hapus Orang sudah menyimpannya Bagi yang menang Bagi yang kalah Di uji Untuk lebih mematangkan persiapan Guna menghadapi Kontestasi berikutnya Jadi ada Baik kalah maupun menang Baik berhasil Ataupun gagal Yang kita lakukan di dalam hidup ini Semuanya adalah Fitnah Cobaan Untuk apa? Walana berlugum Untuk di uji oleh Allah Yang menguji adalah Allah Ingat Yang menguji adalah Allah Ujian Itu berarti Mengukur Pemahaman kita Sampai dimana Kelas kita Dalam hal ini Memahami Takdir Allah Kalau kita paham Maka akan lekas Wa'ilayna turja'un Semua ini takdir Allah Maka kita akan tenang Sikapnya Walaupun misalkan Dihujat-hujat Tenang Persoalannya adalah Kalau kita Diuji Dan kita tidak menunjukkan Kelas iman kita Di hadapan Allah Maka yang ada Adalah risau Kita capek Menanggapi Orang Mohon maaf Bodoh Mohon maaf Orang bodoh itu kan Kalau ada video Tidak tabayun Sebagaimana perintah Al-Quran Lalu Tidak peduli Apakah editan Atau tidak editan Diposting Yang itu insinya Fitnah Sekarang ada AI Jangankan kita Yang masih hidup Pak Harto Yang sudah meninggal Sekarang dengan suara Pak Harto Dengan wajah Pak Harto Pidatu Kekinian Maka sebagai Pribadi yang beriman Hati-hati Kita diuji Di situ Sampai dimana Pemahaman Dan keimanan Kita itu Hati-hati Maka Tirakat disini Dalam sahabat yang sebentar lagi Romadun ini Tirakatnya adalah Minimal kita mengajak diri kita Siapapun yang kita dukung kemarin Sudah Wa ilayna turja'un Kembalikan kepada takdir Allah Misalkan nanti ada gugatan Bagaimana kita kawal Secara hukum Silahkan diteruskan Tetapi secara kemanusiaan Mari kita tunjukkan Karena kita diuji oleh Allah Innat dina'indallahil islam Sesungguhnya Kesungguhan kita Dalam beragama itu Dilihat oleh Allah Pada seberapa Semangatnya kita Untuk menebar keselamatan Innat dina'indallahil islam Ngaku islam Tapi tidak menebar keselamatan Justru membuat gaduh Mohon maaf Dipertanyakan oleh ayat ini Semoga Kita semua tetap Diberikan keistikoman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita ajak Keluarga kita Diri kita Untuk tetap berpegang teguh Dalam prinsip-prinsip ketauhitan Ya semacam ini Menghadapi apapun Kita cari di Al-Quran Kita cari di hadis Kalau tidak tahu Tanya kepada orang yang amanah Agar tetap sejuk dan elegan Menghadapi apapun Yang terjadi dalam kehidupan ini Sehingga kita semua Selamat dalam ritu Allah Bagaimana kita Bisa mengharap ritu Allah Kalau lisan kita itu kotor Ada orang yang Ngeser-ngeser hal-hal Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Kalau itu sahabat Kalau bisa dijabri Jangan dijawab diumumnya Diingatkan Kalau tidak mau Ya sudah Berarti dia tidak sefrekuensi dengan kita Tugas kita yang penting Tidak membiarkan sahabat kita Kalau itu keponakan Kalau itu adik Kalau itu saudara Diingatkan Karena ini Masya Allah Masya Allah Kita perlihatin Terkait dengan ahlak Semoga Indonesia Kedepan akan baik-baik saja Dan kita semua Bisa mencapai Baldatun tayyibat Warabbun ghafur Ihdinas Shuraat al-mustaqim Shuraat al-lazina An-amta alayhim Ghairi al-maghubi Alayhim Waladhalin Wa kun Rabbin fir warham Wa anta khairul rahimim Allah Allah P rubas Alayhim Allah Sahya Sahya S 27 Sampai jumpa di video selanjutnya